Hai, Halo, Yaahobu Fefu, bertemu lagi di channel Youtube Philemon Hulu, spesial tentang Ameidola, Ameidola Part 8. Seperti kita tahu bahwa Ameidola itu merupakan penggunaan atau peribahasan nias yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting yang penuh dengan makna dan filosofi, baik dalam pembicaraan adat, nasehat kepada orang lain, maupun nasehat kepada anak. Ameidola kali ini yang mau saya bagikan yaitu dalam bahasanya begini. Berarti ini menjelaskan atau menggambarkan orang yang malas untuk bekerja. Ketika ada makanan, dia datang, tetapi ketika kerja, dia menghindar. Dalam peribahasan nias tadi, kita menemukan dua yang jumpa makan, yaitu satu doroy yang diawak dan sigeluh krenggiling. Ini menggambarkan bagaimana karakteristik dari kedua satwa ini, yaitu sigeluh dan boroy. Doroy, ketika dia melihat makanan, itu lidahnya menjelur keluar, artinya dia mementangkan lidahnya di dalam peribahasan tadi ya. Sementara karakter dari si gelu, kalau kita lihat, si gelu itu adalah teringgiling. Artinya, ketika dia melihat kerja, ya dalam peribahasan tadi, dia menghindar. Begitu juga teringgiling, ketika dia melihat tantangan atau ada orang, dia menggulung badannya, dia menghindar dari musuh. Demikian, dalam peribahasan ini, mengatakan. Sigeluh, nihkulelah, boroy, deleteluh, ideluh, teleteluh, nasoga, ikerebui, nahalewa. Jadi, ini sangat filosofis, dan ini memberikan makna yang sangat dalam bagi kita untuk memahami seperti apa kehidupan ini. Dan memberi pelajaran kepada kita, bahwa dalam kehidupan, kita tidak hanya datang untuk makan, Tetapi, pada saat kerja menghindar, tetapi ketika kita melaksanakan sesuatu, ingin sesuatu, artinya kita harus siap juga untuk bekerja. Kita harus siap untuk bekerja. Demikian saja, amedola part delapan ini. Semoga bermakna, dan bisa kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan membawa berkat bagi kita. Sehingga, kita mendapatkan hikmat dari amedola ini, yaitu tidak hanya untuk makan, tetapi juga bekerja. Bekerja, dan makan. Barang siapa yang bekerja, dia bisa mendapat makanan. Demikian saja, saya sampai kita dalam bahasa nias. Yahoo! Terima kasih telah menonton!